Intro Oke, jadi saya sudah bersama salah satu teman saya, sahabat juga yang profesinya juga selain kuliah ya terus berprofesi sebagai LC Jadi, Miss, kenapa kau sampai memutuskan dirimu untuk menjadi seorang LC? Karena saya pikirkan kuliah aku, Kak Karena kalau misalnya saat kerja siang tuh seperti toko-toko, kayak di matahari itu itu kan pakai sip-sip Pasti kuliah aku juga bertabrakan Kenapa akhirnya kamu memutuskan untuk menjadi LC? Apa kamu punya pertimbangan sehingga Ah, biar mudah, semua jadi LC saja Begini, Kak, kalau masalah kerjaan lain tuh, Kak Ini itu tidak terlalu banyak kalau untuk saya Apalagi kan saya perempuan Saya juga butuh perawatan, Kak Pasti ini tuh kita cari Mending saya jadi LC Sudah sering kita dapat uang tip sama tamu Terus, sebenarnya pekerjaan paling bagus bisa dari situ jadi LC Karena memang juga, memang saya doyan Saya senang juga kalau kerja malam Oke, terus itu kan Kamu jadi LC otomatis bekerja dalam suatu perusahaan kan Atau suatu tempat usaha begitu kan Nah, itu deal-dealnya dengan perusahaan bagaimana itu sistemnya? Saya juga sangat tahu soalnya Kalau sistemnya itu ada yang sistem kontrak, ada juin, tidak Kalau untuk saya sendiri tuh, Kak, tidak sistem kontrak, Ji Karena saya kan orang asli Kota Kendari Kok cari yang sistem kontrak itu kayak dari luar Kota Kendari Kayak Manado, Bandung Terus kalau saya boleh tahu itu Korang punya deal-dealing tuh Atau pembagian dari antar perusahaan sama komoran itu seperti apa gitu? Kalau pembagiannya tuh, Kak 75% itu untuk ladies Nah, 25% itu untuk perusahaan nih Jam masuknya itu di tempatmu kerja itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau di tempatku dia Kalau ladiesnya, dia itu bukannya Bukannya itu jam 8 Itu rumpai sudah datang Semuanya sudah datang Mami, papi sudah datang Tapi kalau untuk ladiesnya itu Jam setengah sembilan itu sudah ada di tempat juga Sudah prepare memang Jadi pagi sampai sore Atau sampai sebelum maghrib kan Itu kegiatanmu apa? Senin sampai kamis ya kuliah, Kak Itu kalau jadi ELC itu Bagaimana dia sistem kerjanya ketamu dia itu seperti apa? Apa-apa saja yang bisa dilakukan sama tamunya itu apa? Kalau di dalam room itu tuh, Kak Biasanya kita tuangkan minuman Pokoknya kita wajah nih Kita ajak bicara Ajak kenalan Terus Sebelum Pas mau diputar musik to Jangan dulu kita yang menyanyi Kita tawarkan dulu sama tamunya Karena kita utamakan tamu dulu, Kak Apakah tamu itu Dia bisa pilih Ladies sendiri atau random? Maksudnya dipilihkan Tidak boleh dipilihkan Karena tamu kan Masing-masing ada selerahnya Jangan sampai misalnya Papi, Mami pilihkan Oh yang itu saja Terus di dalam room Tidak sesuai dengan yang dia inginkan, Kak Jadi dia harus pilih sendiri Terus kalau sistem pemilihannya juga, Kak Itu ada dua sistem Yang pertama itu biasa kita Tamunya memilih showroom Ladies yang sudah berkumpul, Mita Di showroom Nah tamunya di luar Memilih Tapi kalau misalnya ada kurang puas kan Kita Kalau Kalau di dalam showroom itu Kita duduk Jadi tidak kelihatan Satu Satu Semua Satu badan Jadi tamu juga Ada yang mau Ada melihat full Ah kasih showing saja deh Kasih showing di dalam room saja Jadi kita bersusun di situ, Kak Itu kan kamu Kok belum jawab tadi Jadi sebenarnya Saya tanya Seorang else itu Apa yang dia lukuin ke tamunya Tamu Tadi kamu hanya bilang Tamu datang Terus kamu tawari minuman Terus pas musik main Kamu tawari Buat Karoke Nah terus Apa lagi Selain itu Kita minum Bicara Ngobrol Goyang Tapi itu LC nya minum juga Apa minuman Minum juga, Kak Kadang itu Ada tamu bilang Dek mau minum apa Kita yang disuruh Pilihkan minuman Tapi kan Tidak enak juga Mending kita suruh Mending tamunya saja Yang pilih minuman Kalau kita Kita mengikut Mau minum apapun Sudah biasa Jadi Kita mengikut sama tamu Kemauannya apa Pengalamanmu pada saat Jadi LC itu Tamu seperti apa Kira-kira yang sering Kamu dapat Maksudnya Tamu-tamu apa saja Yang kau sering dapat Begitu Gini Kalau tamu Karakternya tamu kan berbeda, Kak Kadang ada tamu Yang resep Kadang Kadang juga Lain maksudnya Kalau masuk di dalam room Maksudnya Zoom Jadi Misalnya Ada tamu Yang Yang kamu lagi temani Misalnya Terus tamu itu Dia Kan LC itu Tugasnya hanya untuk Tuangkan minum Temani nyanyi Ngobrol Gitu kan Nah Terus kalau misalnya Ada tamu Yang ternyata Dia itu Maksudnya lain Misalnya dia pegang-pegang kamu Misalnya dia Mau apa-apa Segala macam gitu Itu kamu bagaimana? Begini, Kak Saya tuh kalau masalah pegang-pegang Tidak masalah, Ji Kalau pegang-pegang begini Tidak masalah, Ji Karena itu kan Sudah risikonya jadi ladies Tapi kalau lebih dari itu Saya juga kan Ladies Setidak moto Tergantung dari Maksudnya Tergantung dari uangmu Uangmu ada tidak Itu pun juga Kalau misalnya maksudnya lain Maksudnya Kayak mau Masuk dalam Rumun Kalau memang banyak uangmu Hotel banyak Nah Misalnya Kalau ada tamu yang Tawari kamu untuk Jadi bukan sebagai LC Maksudnya Dia juga mau ajak kamu check-in Itu kok terima atau tidak? Kalau untuk saya itu Kak Saya pilih-pilih orangnya juga Tidak mungkin semuanya Saya sama-sama ratakan Semu terima Saya lihat dulu Dari Karena sekarang kan Rawan Tau Kak Penyakit Itu sistem pembagiannya Bagaimana? Apakah Kamu ada pembagian lagi Sama perusahaan Atau 100% Kamu terima? Tidak ada Kak Kalau di luar jam kerja Itu semuanya 100% Kita terima semua Kalau ada tamu yang ajak Ko check-in itu Itu range Range harganya untuk Short timenya itu berapa? Kalau sesam Mengikutji sama Maksudnya Harganya orang kendali itu 1,5 Itu untuk short time? Itu untuk short time Ada enggak tamu kira-kira yang Dia bayar di bawah itu? Sudah pernah dapatkan yang gitu kan? Paling banyak kamu dibayar berapa? 2,5 Apakah 2,5 itu sudah termasuk Uang check-in Dan Uang transportasi kamu Atau belum? Kalau saya Saya dapatkan belum Jadi Tamu Jemput kamu Bawa ke hotel Terus antar pulang? Enggak Bukan kita juga Bagaimana sistemnya? Tamu kadang sudah Dari check-in dulu Taukan Dari telpon kita Ini kamarnya Bisa 201 Saya datang disitu Dia yang bayar taksi Kudang turun kembali Bawa bayar Terus kamu pendapatanmu selama Sebulan Kira-kira Kalau kamu ingat Kira-kira berapa Aku dapat itu Setiap bulan? Kalau sebulan saya Bulan lalu Saya dapat 9 juta Itu bersih? Bersih Kira-kira orang tua Dia tahu kak Kalau gue itu sebagai LC Sebenarnya itu kak Mungkin kalau dari Ceritanya orang lain Mungkin mamaku sudah tahu Orang tua aku sudah tahu Tapi karena Mungkin mamaku juga Terjaga perasaanku Karena Selama Sekulian Kuliah ini Kalau saya kuliah Sekulian kan Tidak mau Sekulian Dan bilang Ih, tinggal saya di rumah Tinggal saya di rumah Bantu mama Sebuah Ih, saya tidak mau Untuk apa Susah tinggal di rumah Pasti juga saya ada Kebutuhanku Kita kan juga sudah Dewasa Masuk meminta Semua orang tua Terus Kalau pembelian body Mama minta Duang hand body Suka duka yang kamu dapat Ketika jadi LC itu Apa? Sukanya dulu Sukanya dulu Banyak Kalau sukanya Kita happy Sama teman-teman Kan tamu juga Tidak selamanya datang terus Kadang sepi Kadang rame Kalau sepi itu Kita menyankasih rame Kita biasa Menyanyi Menyanyi di home Itu sukanya Kalau dukanya Kalau dukanya tuh kak Kadang kita dapat Tamu yang rese Sudah rese Ada uangnya Banyak tingkahnya Astaga itu Ih, kayak Nggak baik sekali Kita dapat tamu begitu Kadang juga Masalah minuman Masalah minuman Kalau sudah mabuk Itu kak Kadang LC-nya terus yang disalahkan Pokoknya Ada-ada saja Tingkahnya tamu Supaya itu Itu LC Di cloud Di cancel Kan sekarang itu Lagi Jamannya itu Untuk kayak Tamu-tamu Resnya biasa Kalau Di luar Ini di luar dari Karaoke Begitu kan Pernah nggak Kamu dapat tamu Yang Yang ajak check-in Misalnya Terus misalnya Dia check-in itu Yang Ini sudah ini ya Sudah Sudah main Misalnya kan Terus dia Nggak jadi banyak Penang Dapat tamu Seperti itu Nggak pernah Jadi dia sistemnya Bayar dulu Atau Janjian dulu Main Habis itu bayar Kalau untuk saya pribadi Transfer dulu Eh maksudnya Transaksi beruangnya Oh jadi transaksi dulu Itu bayar transfer Atau cash 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 Itu kira-kira Harapanmu Ke depan Kira-kira memang Kamu mau hidup Sebagai LC Atau memang kamu ada harapan Atau memang kamu ada harapan Untuk Jadi Atau mencoba Di bidang yang lain Misalnya Kalau saya tahu Kak Ini untuk sementara Jadi LC Untuk sementara Kalau saya Karena Saya Itu LC Itu pekerjaan malah Bisa jadikan batu loncatan Supaya saya bisa Lebih baik Lali ke depannya Makanya sekarang Saya kuliah Sambil saya kerja Kalau saya boleh tahu Kira-kira Kok nanti Mau jadi apa Setelah jadi LC Kira-kira Guru Guru Apa SD SMP SMA SMP Kenapa mau jadi guru Kalau saya itu Kak Umum sih sebenarnya Saya suka karena Ada yang dibilang Guru Guru itu pahlawan Tanpa tanda jasa Miss sendiri Ini Miss sudah nikah Belum Jadi statusnya Masih mahasiswa Masih sui Ada kepikiran Mau nikah Belum ada Kenapa Ya karena Saya masih mau Nikmati masa-masa Masjang Umurmu sudah berapa sekarang 20 tahun 20 tahun Berarti Kamu jadi LC Waktu umur 18 tahun Iya Oke Teman-teman Terima kasih telah Menyaksikan video saya Jangan lupa like Comment dan subscribe Channel saya Ini Miss Halo Halo Miss Halo Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat soh Hi Jangan lupa subscribe channelnya Hibar Mita Hero Bagus-bagus ke channelnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax